Intro Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVDK Beruteng Manggarai Florius NTT Saya Pastor Freda Jahadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini Rabu 21 Oktober 2020 Injil hari ini diambil dari Lukas Bab 12 ayat 39-48 Kita diingatkan supaya selalu menjalankan ajakan Tuhan Untuk berjaga-jaga dengan penuh sukacita Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kurus Dalam nomor Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amen Tuhan dan Allah kami puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu Karena Engkau selalu mengingatkan kami Untuk selalu berjaga-jaga dan menjalankan ajakan-Mu Kami mohon semoga Engkau selalu menggerakkan hati dan iman kami Untuk selalu berdoa dan menjalankan tugas Yang Engkau percayakan kepada kami masing-masing Tuhan utuslah roh kurus-Mu Terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar Dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesan-Mu dapat kami hayati Dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan sertamu Inilah Indir Yesus Kristus menurut Lukas Bab 12 ayat 39 sampai 48 Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya Camkanlah ini baik-baik Jika membiarkan rumahnya dibongkar Pencuri akan datang Dia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar Hendaklah kalian juga siap sedia Karena anak manusia akan datang Pada saat yang tak kalian sangka-sangka Petrus bertanya Tuhan Kami ajak kami saja kah Yang kau maksudkan dengan perumpamaan ini Ataukah juga semua orang Tuhan menjawab Siapakah pengurus rumah Yang setia dan bijaksana Yang akan diangkat oleh Tuhannya Menjadi kepala atas semua hambanya Untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya Berbahagialah hamba Yang didapati Tuhannya Sedang melakukan tugasnya Ketika Tuhan itu datang Aku berkata keparamu Sungguh Tuhan itu akan Mengangkat dia Menjadi pengawas segala miliknya Tetapi jika hamba itu jahat Dan berkata dalam hatinya Tuhanku tidak datang-datang Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain Pria maupun wanita Dan makan minum serta mabuk Maka Tuhannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkakan Dan pada saat yang tidak diketahuinya Dan Tuhan itu akan membunuh dia Serta membuat Dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia Hamba yang tahu akan kehendak Tuhannya Tetapi tidak mengadakan persiapan Atau tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhannya Ia akan menerima banyak pukulan Tetapi barang siapa tidak tahu Akan kehendak Tuhannya Dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan Ia akan menerima sedikit pukulan Barang siapa diberi banyak Banyak pula yang dituntut daripadanya Dan barang siapa dipercaya banyak Lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Jalankanlah ajakan Tuhan untuk selalu berjaga-jaga Dengan penuh sukacita Hari ini Yesus mengingatkan kita Para muridnya untuk selalu berjaga-jaga Menantikan kedatangan anak manusia Karena anak manusia datang pada saat yang tidak disangka-sangkakan Yesus juga ingatkan kita agar tetap menjalankan tugas kita Sebagai hamba yang baik Bukannya menjadi hamba yang munafik Menjadi anggota tubuh Kristus adalah panggilan untuk hidup dalam kewaspadaan Harus siap sedia setiap waktu Orang waspada adalah orang yang selalu setia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Bukan karena ingin mendapat balas jasa Melainkan karena sudah menjadi kewajiban moral yang harus dilakukannya Orang waspada adalah orang yang dipanggil untuk menjadi saksi bagi orang lain Bukannya agar dipuji tetapi karena merasa bahwa ia dibentuk seperti itu Demi kedamaian dirinya maupun kebahagiaan orang lain Seorang anak seminari sewaktu ditanya Apa yang mendorong dia Selalu rajin berdoa dan bekerja di kebun menanam sayur Dengan senyum ia menjawab Berdoa dan bekerja sudah menjadi bagian dari hidup saya Saya melakukannya bukan untuk siapa-siapa Bukan untuk dipuji Tetapi untuk kepentingan perkembangan kepribadian sendiri Agar bisa bertumbuh dan berkembang menjadi seorang yang seimbang rohani dan jasmani Sikap seperti inilah yang selalu diharapkan oleh Yesus Kristus dari kita Para pengikutnya Bahwa kita selalu setia mengikuti perintah Tuhan Dan dengan penuh tanggung jawab menjalankannya Kalau kita selalu hayati dan amalkan perintah Tuhan setiap hari Maka dengan demikian kita sudah mempersiapkan batin kita Untuk menyambut kedatangan Tuhan kapan saja Yesus hari ini berkata kepada para muridnya Berbahagialah hamba yang didapati Tuhan yang melakukan tugasnya itu Ketika Tuhan yang datang Aku berkata kepadamu sesungguhnya Tuhan yang itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya Bagaimana tanggapan kita atas ajakan Tuhan Apakah kita pun selalu berdoa setiap saat Apa motivasi doa kita Apakah sebagai satu kegiatan mempersiapkan diri untuk menyambut Tuhan Atau sebagai satu kebutuhan rohani yang harus kita laksanakan demi kehidupan jiwa kita Apakah perbuatan amal yang kita lakukan setiap tahun Kita lakukan sebagai ungkapan rasa cinta Atau karena satu kewajiban moral yang harus dijalankan Marilah saudara saudari dan anak-anak yang terkasih Kita berdoa semoga rasa cinta kita kepada Tuhan Senantiasa mendorong kita untuk selalu penuh suka cinta Menantikan kedatangannya Karena melakukan sesuatu atas dasar cinta Akan sangat mempengaruhi semangat kita Dibandingkan karena dipaksakan Atau satu kewajiban yang harus kita lakukan Semoga hati kita selalu diselimuti oleh besarnya rasa rindu Untuk bertemu Tuhan yang kedatangannya tidak diumumkan Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita Amen Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Semoga Allah yang mahu kuasa dan mahu kasih Melindungi, membimbing, dan memberkati saudara Dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini Secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit Bapak dan Putra dan Rukudus Amen Terima kasih telah menonton